Seorang ilmuwan terkenal Pentagon imbau Amerika Serikat untuk mewaspadai rudal hipersonik China. Sementara, menurut Kepala Ilmuwan di Badan Intelijen Pertahanan Direkturat Analisis Paul Frisler, China, AS, dan Rusia kini tengah bersaing mengembangkan rudal hipersonik. Rudal milik China diklaim lebih canggih melampaui rudal Rusia. Sehingga, Beijing dinilai bisa sewaktu-waktu menyerang pangkalan AS di Pasifik. Pengembangan rudal hipersonik beberapa negara termasuk China disebut dilatar belakangi oleh kewaspadaan mereka terhadap AS. Maka, mereka pun sengaja mendesain rudal hipersonik canggih yang mampu menghindari sensor dan sistem pertahanan AS. Rudal hipersonik China diklaim mampu terbang antara 5 hingga 25 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Bahkan, pergerakannya pun sangat cepat dan mampu bermanuver hingga membuat sistem pertahanan barat tak berdaya menghadang rudal tersebut. Meskipun Rusia telah menggunakan rudal hipersonik terlebih dulu pada invasinya di Ukraina, namun rudal hipersonik milik China diklaim jauh lebih canggih. Frisler meyakini bahwa China sukses melakukan sejumlah tes persenjataan dengan jarak yang diperkirakan mencapai 1000 mil. Selain itu, China juga disebut tengah mengembangkan sejumlah senjata lain seperti scramjet hingga rudal balistik antarbenua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.